Tribunas kita beralih ke berita selanjutnya Paripurna Hut ke-71 Maluku Tenggara Jasmono minta stakeholder pemerintahan kerja cerdas Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono menyampaikan pidato hari ulang tahun ke-71 tahun Kabupaten Maluku Tenggara dalam rapat Paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Malra Jumat 22 Desember 2023 Jasmono mengatakan hari ulang tahun merupakan momen penting bagi semua 71 merupakan usia yang rentah oleh sebab itu Malra terus menancapkan taji eksistensi pembangunannya Pasang surut dalam dinamika pemerintahan terjadi sepanjang usia perjalanan kabupaten bertajuk Ainiainini Yang menunjukkan Malra semakin dewasa dan semakin maju Ia mengatakan semua potensi di daerah harus dimanfaatkan dan kerja ikhlas membangun masyarakat Mengingat para pendiri terdahulu telah membangun fondasi dan telah meletakkan idealisme yang kokoh Untuk itu beberapa indikator makro pembangunan menjelaskan pada semuanya bahwa Ada kemajuan signifikan dari waktu ke waktu Ia mengaparkan dari aspek dan indeks pembangunan manusia Menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Terutama dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian khusus pada tahun 2022 Telah mencapai angka 66,88 Pertumbuhan ekonomi sebutnya juga menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2022 Angka pertumbuhan ekonomi Malra mencapai 5,65% Gambaran indikator strategis menunjukkan kepada semua bahwa kinerja pembangunan sudah berada di jalur yang tepat Selamat berkenan dan ujinnya Pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan hari ulang tahun PT Mereka Terenggara tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia